Pemandangan alam yang memukau menjadi salah satu daya tarik wisata di Pulau Dewata selain kekayaan tradisi dan budayanya. Bahkan tak jarang pemandangan alam yang indah terbentuk berkat tradisi dan budaya yang dijaga sekian lama. Salah satu persawahan yang berlokasi di daya tarik wisata Jatiluwi, Tabanan adalah lahan berundak-undak seluas sekitar 300 hektare yang ditanami padi menghiasi sepanjang jalan. Sawah di sana dipertahankan sudah sejak ratusan tahun dan tubuh subur berkat bantuan sistem pengairan yang adil bagi seluruh petani. Sistem pengairan dikelola bersama melalui organisasi mereka yang dikenal dengan subak. Subak Jatiluwi menjadi salah satu contoh sistem pengairan sawah yang khas di Pulau Dewata. Sejak ratusan tahun, mereka memanfaatkan parit sebagai tempat penampungan air yang akan terus mengalir ke sawah-sawah mereka. Pengelola daya tarik wisata Subak Jatiluwi, John Ketutpurna, yang juga menekuni pertanian menjelaskan bahwa para petani di wilayah Tasobu sudah bergabung dalam kelompok secara turun-temurun. Budaya pertanian ini terus dipertahankan lantaran bekerja dengan landasan keadilan. Hal ini tercermin dari pembagian air yang merata bagi seluruh anggota. Subak itu mengatur asas kebersamaan dan pemerataan. Itu yang dianud sebenarnya oleh Subak. Kenapa? Siapapun yang dari awal kita bekerja sama, itu wajib dia mendapatkan hak, mendapatkan air sesuai dengan lahan yang dia punya. Dan setelah ini Subak ini terbentuk, tidak boleh lagi ada pembangunan sawah lagi atau pengambilan air lagi di tempat yang sama. Sumber pengairan sawah di Jatiluwi berasal dari sumber air mengalir hutan batu karu. Sumber air ditampung, ditanggul, kemudian dialirkan ke persawahan. Sistem pengolahan air yang berkeadilan inilah yang membuat badan PBB untuk pendidikan dan kebudayaan UNESCO menetapkan Subak di Jatiluwi sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2012. Kita sangat bersyukur karena leluhur kita sudah mewariskan kita sawah yang berunak seperti ini. Yang menjadikan Jatiluwi terkenal dengan rais terasnya. Nah, dengan diakuinya sebagai warisan budaya dunia, otomatis turis lebih banyak lagi datang ke Jatiluwi. Nah, dengan bertamanya tulis data dari Jatiluwi, otomatis itu akan meningkatkan perekonomian di desa di Kata. Masyarakat meyakini warisan budaya yang diakui UNESCO ini tetap terjaga karena filosofi Trihita Karana atau tiga hubungan harmonis dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Tak heran, daya tarif wisata Jatiluwi menjadi lokasi kunjungan para delegasi World Water Forum ke-10 pada 18 hingga 25 Mei 2024.